Ya kita alami informasi pada ANU sebagi hari ini pun bisa diduga akibat human error. Lereng gunung klotok di kota Kediri Jawa Tibur terbakar. Petugas harus mengarahkan tiga unit mobil PMK untuk memadamkan api. Namun petugas tidak mampu menjangkau lereng gunung klotok bagian tengah yang terbakar. Dan hanya melakukan pembahasan agar api tidak mendekati permukiman penduduk. Lereng gunung klotok di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri terbakar. Kobaran api diduga muncul dari sisi timur dan dengan cepat meluas serta merembet hingga puncak gunung klotok. Banyaknya pepohonan dan ranting yang kering ditambah musim kemarau berkepanjangan membuat api membesar dan berkobar di beberapa titik. Bahkan api membesar dan mendekati pemukiman penduduk. Petugas PMK, Kota Kediri langsung mengarahkan tiga unit mobil PMK untuk memadamkan api. Namun karena jumlah titik api sulit dijangkau dan berada jauh di tengah gunung klotok, petugas gabungan dari PMK, BPBD, Polisi TNI hanya membasahi sekitar lokasi kebakaran untuk mencegah api meluas lebih besar. Kepala UPT Damkar Kota Kediri, Fanny Rianto, mengatakan Untuk memadamkan api pihaknya mengerahkan tiga unit mobil PMK. Dan titik api diduga dari aktivitas manusia seperti membuang putung rokok sembarangan, membakar sampah, atau memang sengaja membakar untuk perluasan lahan. Untuk penanganan kebakaran di kelurahan pojok ini, kan memenuhi wilayah pegunungan ya. Kita keluarkan semua unit, disini ada tiga unit tadi kita keluarkan, karena mengingat luasannya cukup luas tadi, titik apinya ada beberapa titik, sehingga jangkauannya agak kesulitan juga, sehingga tadi tiga unit kita keluarkan. Untuk titik api yang di bawah sudah dipadamkan, namun untuk yang di lereng gunung klotok bagian atas masih sulit dipadamkan. Saat ini, petugas gabungan masih melakukan upaya pemadaman, agar tidak merembet ke kawasan pemukiman. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnon Subagio, INews melaporkan.